Hai Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di teknisi pinggir jalan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya memodifikasi sebuah lock speaker bluetooth ini speaker bluetooth yang menggunakan baterai jadi yang punya speaker ini teman-teman meminta supaya ini dimodifikasi jadi menggunakan baterai supaya langsung dicolokin ke listrik saja jadi saya Oh ya ini tinggal saya review saja teman-teman karena sebenarnya ini sudah selesai saya Hai modifikasi tidak saya rekam langsung karena kemarin ini cukup sulit teman-teman cukup lama mengerjakannya ya Hai jadi awalnya saya pasang ini baterai saya lepas awalnya saya pasang Hai trapo ya 3 ampere dan bisa menyala tapi kalau suaranya dikeraskan dia mati-mati restart teman-teman jadi spekker model ini memang harus menggunakan baterai Hai jadi saya mau jelasin sedikit tentang cara kerjanya teman-teman ini baterainya adalah 7,4 pol ya sementara ini IC audio butuh di 15 pol sekitar 15 pol ya jadi dari arus baterai disini masuk ke IC ini teman-teman ini IC step up jadi IC ini berfungsi menaikkan tegangan 7,4 pol tadi yang dari baterai naik menjadi 15 pol ya untuk suplai IC audio dan ini adalah IC LDO 5 pol 117 jadi kemarin saya sempat pasang ini yang trapo 3 ampere tetapi resta-resta dan akhirnya teman-teman saya memutuskan jalur jadi yang ini trapo apa IC step up saya putuskan jalurnya yang dari 7,4 pol dan outputnya juga yang ke IC audio saya potong dan saya langsungkan seperti ini menggunakan kabel ini dan ini juga teman-teman input IC LDO ini juga saya potong ya ini ini saya potong ya teman-teman jadi saya akhirnya menggunakan trapo 3 ampere dan saya pasang apa 12 pol ya yang 12 pol saya langsung pasang ke ini input baterainya ya itu untuk mensupply IC audio dan satu lagi trapo 1 ampere untuk khusus untuk mensupply ini IC LDO teman-teman ya jadi kalau LDO ini kan maksimal tegangan yang masuk adalah sekitar 8 pol teman-teman jadi ini saya kasih tegangan dari trapo yang 1 ampere saya kasih 7,5 pol setelah itu barulah losbecker ini bekerja normal dengan menggunakan tegangan AC teman-teman jadi seperti ini ya ini yang 1 ampere untuk menupply IC LDO ini IC LDO memberikan tegangan ke IC Bluetoothnya ya jadi kalau langsung kita pasang disini 12 pol maka IC LDO akan rusak sehingga kita harus menggunakan 2 trapo ya satu untuk LDO satu untuk IC audio dan baterainya bisa kita lepas ya jadi trapo 3 ampere ini saya pasang 12-12 pol teman-teman pakai dioda seperti ini dan langsung disambung ke input baterai dan yang 1 ampere saya pasang di 8 pol teman-teman dan menggunakan ini juga dioda ini dioda seperti adapter gitu ya teman-teman dan outputnya ini langsung ke input IC LDO demikian ya teman-teman nah setelah itu baru lasbecker ini bisa bekerja dengan normal baik teman-teman baik teman-teman seperti itu saja cara memodifikasi speaker bluetooth ini supaya menggunakan tegangan listrik atau AC teman-teman ya baiklah semoga ini berbahagia terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya